Halo, ketemu lagi di channel saya, Riko Putra, Good & Cool Studio Surabaya. Dan hari ini saya kembali akan melakukan unboxing dan review singkat serta demo dari soundcard atau audio interface Buckhorn Pro 22. Seperti apa? Yo! Nah, sebelum kita lanjut ke video unboxing kali ini, ada baiknya jika kalian subscribe dan tekan tombol notifikasi channel ini. Oke, jadi hari ini saya akan melakukan unboxing soundcard Buckhorn Pro 22. Jadi seperti ini, untuk Buckhorn Pro 22. Langsung kita lihat. Yang pertama, ini adalah USB driver ya. Cukup menarik, kurang lebih sama seperti Buckhorn K4. Juga dapat driver dengan paket seperti ini. Quick Start manual. Lalu, ini pasti kabelnya. Oh ya, dapat converter. Cek. Ini untuk digunakan, menggunakan handphone kalau nggak salah ya. Lalu, oh ini cek 3,5. Untuk handphone. Dan ini adalah kabel untuk ke PC kita. Lalu, ini adalah unitnya. Ya, jadi seperti ini penampakannya. Yang pertama adalah kita lihat untuk fiturnya. Fitur fisik ya. Ini sudah dilengkapi 2 input. Preamp. Dengan gain. Masing-masing channel. Tombol instrument. Masing-masing channel. Jadi kalau kita pakai instrument, kita switch atau kita nyalakan. Kalau kita pakai mic, kita matikan. Lalu ada phantom power. Tapi phantom power di sini, ini dedicated untuk dua-dua channelnya ya. Jadi, nggak sendiri-sendiri. Ini mungkin salah satu perbedaan dengan Buckhorn K4. Kemudian di sini ada direct monitor. Nah, ini fitur yang pada kebanyakan sound card saya pasti perlukan. Tetapi di Buckhorn K4, direct monitor ini nggak ada. Jadi, ini sangat membantu sekali nih. Itu mungkin salah satu perbedaannya. Kemudian ini adalah indikator ya. Lampu indikator on-off-nya nanti di sini. Selanjutnya ini adalah knob main volume. Lalu ini knob headphone. Jadi, headphone-nya, port-nya ada di depan. Dan hanya satu. Untuk yang di belakang, ini adalah Untuk koneksi ke komputer kita. Lalu yang ini adalah power Untuk kita sambungkan ke power source Jika kita menggunakan handphone Ketika kita live streaming. Jadi, sound card Buckhorn Pro 22 ini sudah mendukung Untuk penggunaan streaming dengan handphone. Jadi, bisa disambungkan ke power bank misalnya. Bisa lewat sini power-nya. Kalau ini untuk ke PC. Kemudian ini adalah phone in-out. Kemudian ini adalah untuk speaker output. Left and right. Ya, hanya itu saja. Kalau ini lebih simple daripada K4 ya. Memang secara tampilan juga berbeda. Berbeda. Kalau yang K4 itu lebih dominan merah ya. Dan bentuknya agak... Shape-nya itu agak rounded-rounded. Kalau ini mungkin memang agak kotak. Itu minimalis. Ya, agak sedikit kaku lah. Justru terasa lebih compact sih. Lalu untuk fitur-fitur processing-nya kurang lebih juga sama dengan K4. Cuma mungkin menurut saya ini noise-nya agak sedikit lebih baik. Jadi, nggak sebanyak K4. Setelah saya tes. Lalu yang saya suka dari sound card ini adalah dia memiliki direct monitoring. Dimana ini nggak ada di K4. Saya juga nggak tahu kenapa kok nggak ada di K4. Karena K4 itu lebih tinggi. Tetapi justru nggak ada fitur direct monitor-nya. Kurang lebih itu saja ya untuk dynamic range dan lain-lain. Preamp dan lain-lain itu setelah saya lihat di spesifikasinya itu sama. Jadi, untuk warna pun warna sound-nya kurang lebih sama juga. Cuma mungkin perbedaan ya tadi itu di noise-nya. Ini agak lebih baik. Dan penggunaannya lebih simple. Meskipun beberapa kelebihan yang lain juga. Di K4 itu ada beberapa yang tidak ada di sini. Terutama di bagian penampilan ya. K4 lebih modern. Bisa dipilih lebih bagus, lebih modern. Dan nggak terlalu kaku seperti ini. Kemudian juga dia udah display-nya itu udah pakai LCD ya. Layar. Kalau ini cuma pakai indikator lampu aja ini. Lampu hollow ya. Namanya lampu hollow apa-apa ya. Tapi ini lampunya nih. Di sekitar knob. Ini mirip kayak focus right ya. Jadi di ini, hollow-nya di sekitar knob lampu indikatornya. Jadi kalau dia ngepik, warnanya merah. Kalau nggak ngepik, warnanya hijau. Kurang lebih itu saja. Oke, jadi untuk selanjutnya kalian akan dengarkan video sound dari proyek demo Bacorn Pro 22. Sekaligus, saya pamit dulu. Dan jangan lupa untuk subscribe. Jika kalian ingin bertanya, silakan tulis komentar kalian atau apapun di bawah. Lalu tekan tombol like. Dan saya harap informasi ini bisa membantu bagi kalian yang mencari sound card. Dan Bacorn Pro 22 mungkin bisa jadi referensi untuk kalian. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. See you! Sampai jumpa dan sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.